Pemirsa olahraga korbrol mungkin masih terdengar asing di telinga masyarakat. Ya, olahraga semacam bola basket tersebut kini mulai diseriusi di sampit, terlebih setelah Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi 12 Kalimantan Tengah tahun 2023 menjadikan olahraga yang konon berasal dari suku Dayak, namun dipopularkan oleh negara kincir angin atau Belanda ini sebagai cabur ekshibisi diajang pesta olahraga 4 tahunan se-Kalimantan Tengah. Korbbol sendiri di Indonesia lebih dikenal dengan bola keranjang. Olahraga ini pertama kali dimainkan di Belanda pada tahun 1902. Korbbol merupakan suatu permainan olahraga yang bisa dimainkan dari usia 10 tahun sampai dewasa. Ungkap Ketua Harian Persatuan Korbbol Seluruh Indonesia atau VKSI, Kabupaten Kota Waringi Timur, Muhammad Cimanur. Menurutnya olahraga ini pemainnya ada 8 orang. Satu lapangan itu 4 orang terdiri dari wanita dan pria. 4 di posisi kanan dan 4 di posisi kiri. Kata Cimanur disela-sela digelarnya Partai Eksibisi Korbbol sebagai rangkaian pelaksanaan Port Prop Kalteng tahun 2023 di kawasan Stadion 29 November Sampit pada Jumat 28 Juli 2023. Cimanur menjelaskan dalam permainan olahraga Korbbol ini untuk mendapatkan poin pemain harus memasukkan bola dengan cara melemparkan ke dalam keranjang. Bolanya seperti bola kaki dan permainan ini sangat mudah karena bisa dimainkan di lapangan tanah, rumput, ataupun di lantai. Meski demikian sangat disayangkan sebab Korbbol hanya menjadi olahraga eksibisi di Port Prop Kalteng 2023. Sebab tercatat hanya ada 3 kebupaten yang mengikuti yakni Pulang Pisau, Kota Waringin Barat, dan Kota Waringin Timur. Sesuai ketentuan, Korbbol bisa diperlombakan di Port Prop asal peserta lebih dari 4 tim. Tapi sangat disayangkan di Port Prop ini kita diolahkan menjadi eksibisi. Sebenarnya apabila melebihi daripada 4 itu bukan lagi eksibisi. Nah itulah penyebabnya sehingga pada saat Port Prop ini hanya ada 3 kebupaten yaitu Kabupaten Pelang Pisau, Kabupaten Kobar, dan Kotim. Dan perlombaannya pun ada menggunakan K4 1 tiang, dan ada K4 2 tiang, dan K8 2 tiang, dan lomba perisut. Nah perisut ini adalah hasilnya perorangan. Olahraga Korbbol diharapkan bisa ditilima masyarakat dan menjadi populer, sehingga kemunculan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan kebupaten Kota Waringin Timur. Terpenting pula ada perhatian besar dari pemerintah daerah, Bungkas Muhammad Cimanur. Dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Kerman Syah, AI News, melaporkan.